Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa seorang tahanan kasus perampokan asal Palestina kabur dari dalam rumah detensi imigrasi atau Rudenim, Surabaya setelah mengecoh petugas dan menabrak pintu gerbang Rudenim dengan menggunakan mobil dinas petugas yang dicurinya dari lokasi parkir. Pelarian, pelarian! Pelarian! Habib bin Habib Muhammad, seorang tahanan kasus perampokan asal Palestina pada minggu siang kabur dari rumah detensi imigrasi atau Rudenim, Surabaya di Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasulua. Tahanan kasus perampokan ini kabur setelah mengecoh petugas dan menabrak pintu gerbang Rudenim menggunakan mobil dinas petugas yang berhasil dicurinya dari lokasi parkir. Menurut Kepala Rudenim Surabaya, Satyo Budi Wardoyo, peristiwa kaburnya tahanan ini terjadi pada saat jam makan siang para penghuni Rudenim. Sementara itu, saat ini pihak Rudenim Surabaya sudah melakukan koordinasi dengan petugas Satlantas Polres Pasiruan untuk mengetahui keberadaan Habib bin Habib Muhammad yang kabur dari Rudenim dengan menggunakan mobil dinas petugas Rudenim. Pelarian, pelarian! Pelarian, pelarian! Pelarian, aku ngantin. Pelarian, 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 pelarian